Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Radio Horror Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kalian Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita pendakian cerita yang ditulis oleh akun twitter yang bernama dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu kisah yang berjudul Misteri Pasar Setan Peringatan dari Mereka di Gunung Sindoro Bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya nanti saya sertakan linknya di kolom deskripsi Dan seperti apa untuk kisah kali ini langsung saja kita simak berikut ini Intro Kejadian ini terjadi sekitar tahun 2017 atau satu hari sebelum pengumuman kelulusan SMA Pas itu, teman saya dari Tasik kebetulan lagi main ke rumah Karena gak ada yang asik di Jakarta Yaudah saya ajaklah dia naik gunung Kebetulan dia juga suka naik gunung Karena ini dedakan dan gak megang duit banyak juga Akhirnya saya nyaranin buat ke Gunung Sindoro Kenapa Sindoro? Selain karena letaknya di Jawa Tengah yang mayoritas semua muanya murah dibandingkan Jawa Barat Saya juga penasaran sama Triple S Yang salah satunya ya di Sindoro ini Setelah packing rapi Saya berangkat ke Terminal Pulau Gebang Jakarta Timur dengan modal nekat Karena ini dedakan Saya belum punya tiket Feeling saya sih bakalan dapet Soalnya waktu itu bukan hari libur Saya doang yang gak meliburkan diri Saya berangkat dari Terminal Pulau Gebang sekitar jam 9 malam Karena bisnya sepi banget Saya ngabisin waktu saya buat tidur Ya namanya jalan malam Apa yang mau dilihatkan Kita ngabisin waktu sekitar 6-7 jam perjalanan sebelum sampai di Terminal Wonosobo Saya sampai di Terminal Wonosobo sekitar jam 3 subuh Disana sepi banget Belum kelihatan aktivitas warga Namanya masih subuh Dan suasana juga dingin banget Ngapain juga ke Terminal Saya niatnya mau langsung ke BSK menaik angkutan umum Tapi gak ada Akhirnya kita mutusin buat menunggu aja di Terminal Kebetulan ada satu warung yang buka Yang jaga ibu-ibu Udah lumayan tua dan baik banget Beliau nyaranin kita buat naik bis 3 per 4 Karena selain murah Bis itu juga nurunin kita di depan Basecamp Tapi sayangnya Itu bis datengnya habis subuh Dan kita harus nunggu disana Yaudah Daripada jalan kaki Kita akhirnya mutusin buat nunggu aja Sambil makan bubur Setelah satu setengah jam saya nunggu Ada bapak-bapak pake kubluk terus sarungan Datengin kita nawarin mobil ke Basecamp Karena udah capek banget nunggu Kita akhirnya ikut bapak itu Gak sampai 15 menit kita akhirnya sampai di Basecamp Sindoro Via Desa Kledung Basecampnya lumayan asik Letaknya di pinggir jalan raya gitu Dari Basecamp ini Kelihatan banget Gunung Sumbing lagi gagah-gagahnya Disana gak terlalu banyak pendaki yang dateng Dan mayoritas semuanya lagi tidur Saya akhirnya ngobrol lah sama bapak penjaga Basecamp Kata si bapak Selama seminggu ini Cuaca lagi bagus-bagusnya Jadi aman lah Kalau mau mendaki hari ini Jam 6 pagi kita mulai mendaki Sebenarnya bisa naik ojek Tapi karena saya gak megang duit banyak Kita mutusin buat jalan kaki Perjalanan dari Basecamp ke Posatu masih sama Lewat perkampuan warga Dan ladang penduduk Mayoritas dari mereka udah mulai beraktifitas Sambil menikmati pagi yang lumayan dingin Sambil dengerin lagu dan ngobrol santai Saya tiba-tiba disapa sama bapak-bapak petani situ Dia bilang Nanti kalau ada yang jualan di atas Dibeli aja mas Takut gak bisa pulang Saya sedikit takut Bukan karena mikir macem-macem Saya disitu mikir Masa iya sih Di Jawa Tengah ada pereman Si bapak masih natap kita serius Karena gak mau lama-lama Akhirnya kita iain aja Sambil narusin perjalanan Kita sampai di Posatu Sekitar jam 7 kurang Disana gak ada orang Mungkin masih pagi Setelah istirahat sebentar Kita lanjutin perjalanan ke Pos 2 Perjalanan ke Pos 2 Mulai masuk ke hutan Tracknya tanah Dan berkerikil kecil Menurut saya sih Masih lumayan lah Gak terlalu ribet Entah karena masih terlalu pagi Atau karena bukan hari libur Saya sama sekali gak nemu Satu pendaki pun sampai Pos 2 Di Pos 2 Temen saya mulai ngeluh capek Saya mutusin buat berhenti sebentar Dia bilang Carrier yang dia pakai itu berat banget Gak kaya pas pertama kita packing Akhirnya saya suruh tuh Dia nurunin kerit Saya coba angkat Ternyata biasa saja Masih normal Saya gak mau bilang apa-apa ke dia Takut dianya nanti gak semangat lagi Saya diem Sambil terus-terusan mikirin yang macam-macam Setelah sekitar 20 menit kita istirahat Kita lanjutin perjalanan ke Pos 3 Dari Pos 2 ke Pos 3 Perjalanan mulai naik Dan semakin sakit Banyak batu gede Dan jalan juga semakin menyempit Gak sampai 15 menit saya jalan Temen saya kumat lagi Saya lihat mukanya pucat Dan matanya sayuk itu Karena udah pengen masuk jam makan siang Saya berhenti sebentar Saya bongkar karir Dan masak buat temen saya Saya lihat dia duduk di pohon Sambil pengong liatin hutan Disitu Saya takut banget dia kesurupan Akhirnya saya ajak dia Buat deketan sama saya Pertama saya masakin dia air jahe Baru saya kasih indomie buat ganjel Karena emang belum lapar Saya cuma nungguin dia makan Sambil ngerokok di batang pohon yang udah rubuh Tapi entah kenapa Saya tiba-tiba ngerasa ngantuk Ngantuk banget Sampai mata saya kiap-kiap Gak lama saya ketiduran Dengan rokok yang masih nyala di tangan Entah masih di alam mimpi Atau setengah sadar Saya ngerasa kepala saya pusing banget Saya buka mata pelan-pelan Dan coba gerakin badan saya Dan ternyata gak bisa Badan saya kayak lagi ditahan sama 10 orang Bahkan buat ngeluarin suara saja Saya gak bisa Disitu saya cuma bisa gerakin bola mata saya Tanpa bisa ngelakuin apapun Saya lihat sekeliling Saya lihat juga Ternyata temen saya lagi tidur Persis di samping saya Keringat dingin mulai keluar Pikiran saya disitu cuma satu Saya takut kena hipotermia Walaupun saya gak tahu kejalannya apa Gak lama saya samar-samar Ngeliat ada cewek muncul dari bawah Pas itu Kebetulan saya istirahat Pas setelah tanjakan Saya mulai lega dong Seenggaknya ada orang yang bisa nolongin saya Keluar dari situasi saya sekarang Si cewek mulai nampakin seluruh tubuhnya Cantik ini cewek Pakai rambut pirang dikuncir dua Dan badannya lumayan tinggi Yang bikin saya aneh Ini cewek Mukanya pucat Jalannya nunduk Dan bajunya kayak model baju bangsawan Zaman dulu gitu Saya mulai ngerasa ini cewek gak beres Saya mulai berontak Supaya badan saya bisa bergerak normal Tapi hasilnya tetap nihil Seberapa kuat saya berusaha Badan saya kayak makin keikat gitu Dan bang satnya Si cewek ini kayak sadar Saya bisa ngeliat doi Doi kayak mulai natap saya gitu Kita berdua tatap-tatapan Saya ngeliat matanya Kayak gak ada kehidupan sama sekali Tapi pancaran matanya Nunjukin kalau dia takut sama saya Tapi tetap jalan mendekat ke arah saya Dada saya mulai naik turun Sampai tiba-tiba Dia ada di sekitar 1 meter Di samping saya Saya ngerasa dada saya Kayak mau meledak Saya takut banget pas itu Saya merem Dan tiba-tiba Saya ngerasa ada yang nyentuh bau saya Saya kaget langsung loncat Dan ternyata Itu temen saya Saya yang masih ngos-ngosan Dikasih minum biar tenang Sama temen saya Yang juga mulai kelihatan panik Temen saya nanya ada apa Tapi saya gak mau jawab Dalam hati saya bersyukur Itu cuma mimpi Kampret Padahal masih siang Setelah saya ngerasa enakan Saya ngajak temen saya Buat lanjutin perjalanan Karena takut temen saya Juga bakal kena Sekitar 2 jam Setelah tempat kejadian tadi Kita akhirnya sampai di pos 4 Dan ternyata rame banget Saya gak dapet tempat disana Karena lumayan capek juga Ketampol trek pos 3 Yang lumayan ngehe Saya istirahat Mampir ke tenda Salah satu pendaki Saya istirahat Mampir ke tenda Salah satu pendaki Disana saya nanya-nanya tuh Kok pos 3 rame banget Padahal di jalur itu Saya gak nemu siapa-siapa Dia cerita Kalau tadi jam 11 siang Pendakian ke Sindoro Ditutup sementara Alasannya Ada warga Kledung Yang lagi meninggal Saya kaget Pas jam 11 itu Saya lagi istirahat di jalur Kata dia Emang gak boleh ada aktivitas naik Atau turun dulu seharian ini Dia juga harusnya udah turun Tapi gak dibolehin sama poternya Dia juga katanya kaget Kenapa saya bisa sampai sini Padahal pendakian itu lagi ditutup Saya ceritalah Kalau sebenarnya saya start dari basecamp jam 6 Jadi saya gak tau Kalau pendakian itu lagi ditutup sementara Si emasnya akhirnya Nawarin saya Buat gabung aja Ditandanya dia Buat sementara Karena emang gak ada tempat lagi disana Penuh banget sumpah Kalau pas itu Saya jalan sendiri Saya pasti langsung Nerima tawaran si emasnya Tapi Dilihat dari mukanya temen saya Dia kayak gak mau gitu Nerima tawaran si emasnya Karena ini pendakian yang ngusulin dia Saya gak bisa maksa Akhirnya kita mutusin buat lanjut ke sundress Akhirnya kita mutusin buat lanjut ke sundress camp Sekitar jam 4an saya pamit sama si emasnya Sekalian bilang terima kasih Si emasnya itu Natap kita mesrak itu Lama banget Dari mukanya saya udah paham Dia seolah ngomong Udah lah mas Disini aja sama kita Tapi mau gak mau Saya tetap harus lanjutin perjalanan Perjalanan ke sundress camp Gak terlalu curam Dan lumayan bersahabat Pemandangannya langsung gunung sumbing Yang pas itu kebetulan lagi bagus-bagusnya Saya nikmatin banget perjalanan ini Sambil berharap gak ada kejadian ngaco lagi Sekitar 1 jam Akhirnya sampai di sundress camp Tepatnya kayak lapangan gede gitu Dan jarang ada pohonnya Pemandangannya langsung ngarah ke gunung sumbing Dan kota Wonosobo Ini tempat cakep banget Mungkin kalau malem Bakal keliatan city light yang bagus banget Di sundress camp ini Gak terlalu banyak pendaki yang ngecamp Karena tempatnya yang terlalu terbuka Yang memungkinkan angin berembus kenceng Dan bisa ngerusak tenda Cuma ada 4 tenda disitu Dan semua penghuninya Lagi ada di dalem Mungkin mereka kedinginan Saya bagi tugas sama temen saya Saya bangun tenda Dan temen saya masak buat makan malam Setelah itu kita mutusin buat langsung tidur Karena emang nanti niatnya Mau samit sebelum sundress Jam 8 malam Kita udah masuk ke sleeping bag masing-masing Mungkin karena capek banget Gak sampai 5 menit Saya udah pulas Didekap angin malam Dan suasana senduh gunung sindoro Sampai tiba-tiba Saya kebangun jam 12 malam Saya ngerasa Kayak ada suara berisik banget Mirip kayak suara orang Yang lagi siap-siap mau samit Saya masih belum sadar Kalau itu masih tengah malam Saya buka mata samar Sama saya liat langit Warnanya merah Dan ada gilat-gilat gitu Saya mulai curiga disitu Saya ngecek HP Dan ternyata Masih jam 12 lewat Orang bodo macam apa Yang samit tengah malam Mau liat apa di atas Sementara langit lagi banyak gilat Tapi saya mulai tenang Pas liat senter mereka Nyorot ke tenda kita Saya pikir Ah mungkin pengen tek tok Karena suasana mulai masuk akal Saya kembali tidur lagi Tanpa mikir yang aneh-aneh Sekitar jam 4 pagi Temen saya bangunin saya Buat siap-siap samit Saya gak seharapan dulu Karena emang perjalanan masih lumayan panjang Dan takut gak dapat sunrise Setelah packing tipis-tipis Saya mulai masuk ke belantara sunyi Membelah gelap Sebelum ke puncak Kita harus lewatin pos 4 dulu Jalan ke pos 4 lebih sakit Dari track sebelumnya Semua berbatu dan sangat miring Lumayan nguras tenaga disitu Karena masih gelap Dan pencahayaan yang sangat minim Saya bahu-membahu Buat sampai ke pos 4 Sebelum tanjakan terakhir pos 4 Samar-samar saya lihat ada cahaya Dan suara ramai banget Awalnya saya pikir mungkin itu pendaki Yang lagi kem di pos 4 Saya mulai tenang Dan semangat buat sampai ke sana Tapi ternyata bukan Saya sempat bengong dan lemes pas ngeliat itu Saya gak tau pas itu lagi mimpi apa enggak Yang saya lihat pas itu kayak pasar Dan banyak banget orang Mereka mayoritas mukanya pucat Dan tatapannya kosong Tapi tetap bertransaksi Layaknya orang jual beli di pasar Semuanya pakai baju adat Jawa Walaupun ini tempat berjik banget Tapi dari mulut mereka Tidak menunjukkan bahwa mereka lagi ngomong Saya sama temen saya tatap-tatapan Bimbang antara mau lanjut Atau turun lagi Tiba-tiba saya ingat Pesan bapak-bapak petani tadi Bahwa kalau ada yang jualan Harus dibeli Akhirnya dengan nyali seadanya Kita maju pelan-pelan Masuk ke pasar yang entah kenapa bisa ada di sana Semuanya masih tetap sama Seperti gak peduli ada dua kelinci yang bisa lihat mereka Saya mulai ngerasa Salah satu dari mereka sadar Kalau kita bisa melihat mereka Dan mulai natap kita tajam Saya ngodein temen saya Buat beraniin diri mampir ke salah satu warung Buat beli barangnya Saya milih ke warung kelontong Disitu yang jaga mbak-mbak Tetap dengan tatapan kosong dan mata sayur Karena yang dijual super aneh Dan gak mungkin juga saya beli makanan Akhirnya kita beli tisu Saya tanya Harganya berapa Dan dia gak jawab Dia cuma nunjukin angka 5 Pakai tangan Saya paham dong Goceng ini berarti Karena saya gak megang gocengan Akhirnya saya kasihlah dia 20 ribu Tapi ditolak dong Udah mati Masih aja berlegu Dia cuma geleng-geleng kepala Dan nunjukin angka 5 Pakai tangannya Saya tetap keke ngasih 20 ribu Karena emang gak ada uang lagi Akhirnya dia mulai kesel kali Dan melototin saya serem banget Akhirnya temen saya ngasih duit goceng ke dia Dan diterima Bangsa juga temen saya Bukannya dari tadi ngasihnya Abis itu saya ngelanjutin perjalanan lagi Pas saya muter badan Saya ngeliat kayak seluruh isi pasar itu Ngeliat ke arah kita Mampus Saya gak bisa gerak disitu Saya ngerasa aliran darah ke otak saya langsung buntu Saya gak tau harus ngapain lagi Akhirnya temen saya inisiatif Buat jalan duluan Karena saya gak mau jalan di belakang Saya imbangin jalan di sampingnya Entah kenapa saya ngerasa semua penghuni pasar itu Mulai ngikutin saya dari belakang Penasaran banget Saya pengen nengok Tapi takut Akhirnya saya cuma fokus sama jalan saya Dan gak berani lihat sekeliling Saya jalan sambil nunduk Sekitar 15 menit saya jalan Akhirnya saya keluar dari tempat itu Pemandangan selanjutnya mulai hutan normal Dan suara pasar mulai berangsur hilang Saya sempat pengen nangis Pas berhasil keluar dari tempat itu Saya tatap-tatapan Sambil ketawa sama temen saya Saya lanjutin jalan ke puncak Jalannya mulai kokil Ada sekitar 6 tanjakan Dan semuanya terjal Saya gak tau itu tanjakan beneran apa enggak Yang pernah kesana bisa komen Tapi yang saya rasain saat itu Ini tanjakan kurang masuk akal Lumayan nyiksa dengul juga Sekitar setengah jam Saya lewatin tanjakan itu Sampai akhirnya puncak terpampang jelas Di depan mata saya Walaupun gak dapet sunrise Saya tetap bersyukur Saya bisa selamat Tanpa nyasar di pasar setan tadi Seperti suasana puncak Di pagi hari pada umumnya Matahari muncul malu-malu Dari balik awan Menyiratkan horizon oran Yang membuat langit kian elok Burung-burung mulai keluar dari sarangnya Sambil berbunyi Baru kali ini Saya nyampe puncak seneng banget Di puncak gak terlalu banyak pendaki Karena emang pendakian lagi ditutup Jadi saya ngerasa Gunung ini milik saya Sambil ngopi dan cerita-cerita Kejadian yang kayak mimpi tadi Sama temen saya Saya ngerasa hidup ini Tentram adanya Sekitar jam 8 pagi Matahari mulai naik Dan puncak terasa lumayan panas Karena kita juga udah lapar banget Kita mutusin buat turun Gak ada masalah apa-apa Waktu perjalanan turun Bedanya Pasar yang kita temuin subuh tadi Menjelma menjadi jurang lebat belantara Jam 9 kita nyampe di shelter Saya liat 4 tenda tadi Udah gak ada di tempatnya Saya gak mikir macem-macem lagi Mungkin emang itu orang udah turun duluan Karena capek banget Saya gak langsung masak Saya mutusin buat terbahan sebentar Temen saya di depan yang masak Pas lagi asik laye-laye Saya liat temen saya mulai ngacu lagi Dia terus-terusan mandangin rumput Yang ngarah langsung ke jurang Saya deketin lah Biar gak makin tolol Terus tiba-tiba Dia kayak nunjuk gitu ke arah ilalang Disitu saya ngeliat Kayak ada mata gede banget dan nyala Temen saya mulai ngeracau Bang, liat deh Itu mata kan Saya sebenarnya ngeliat Pura-pura gak liat Sambil nurunin tangannya Bukan Itu pelakat mungkin Udah Jangan nunjuk-nunjuk ah Gak sopan Tapi temen saya tetap keras Iya bang Itu mata Abang liat kan itu mata bang Saya mulai males ngadepin yang beginia Mungkin kunang kali Udah gak usah ditunjuk lagi Gak sopan Kata saya mulai keras Dia kayak takut gitu sama saya Saya sebenarnya juga takut Dan kasihan lihat mukanya Cuma saya gak pengen sesuatu yang aneh-aneh terjadi lagi Tiba-tiba Yang punya mata keluar Muncullah seekor anak macan kumbang Bulunya item banget Jalan pelan mendekat ke kita Saya panik seada-adanya Biar cuma anakan Logikanya Gak jauh pasti ada induknya Si anak macan ini Mulai ngeluarin suaranya Saya gak pernah ketemu kinian Mendadak diem kayak batu Berharap dia gak sadar Kalau kita ini manusia Entah pemikiran primitif dari mana Cuma setahu saya Kalau kita diem aja Pas ketemu binatang buas Dia akan nganggep Kita itu benda mati Makanya saya diem Gak lama ada pendaki Yang habis muncak turun Dan langsung nyalain api Alhamdulillah Si anak macan itu kabur Dia mastiin kita gak apa-apa Dia pesan Katanya kalau ketemu sama beginian lagi Nyalain api aja Mereka takut sama api Saya mulai bisa bernafas lega Karena suasana mulai gak jelas Habis makan Saya langsung beberes buat turun Kabut mulai naik Dan di sunrise camp Kita bener-bener sendirian Karena gak mau temen saya ngaco lagi Saya inisiatif buat bawa barang lebih berat Dan backup dia Jam setengah satuan Saya mulai turun pelan-pelan Membelah kabut yang mulai nutupin jalan Lama-kelamaan saya ngerasa Ini karir emang tambah berat Gak kayak biasanya Kaki saya mendadak kram Dan sering kepleset Tapi tetep saya tahan Saya berusaha tenang Biar temen saya gak takut lagi Tiba-tiba Kabut berubah jadi hujan medium deres Apasnya pas itu Karir saya gak ada rankovernya Dan saya cuma bawa satu ponco Karena saya lebih khawatir alat saya rusak Dibandingkan badan saya Saya selimutin dah itu karir Dengan kasih sayang Habis itu saya lanjutin perjalanan lagi Sampai pos tiga Udah lumayan sepi Cuma ada beberapa tenda yang masih menetap disana Hujan tetap turun lumayan lebat Saya tetap lanjutin perjalanan turun Perjalanan terasa cukup berbahaya Mengingat trek yang dilalui curam Dan berbatu Yang bikin jalan jadi lumayan licin Saya terus turun Diiringi suara rintik hujan Menyentuh dedaunan Dan bau petrikor yang menguap dari tanah Di gaung udara Saya gak nyetel musik pas itu Karena emang gak akan kedengaran juga Kalau hujan begini Di pos dua Saya berhenti Karena kaki saya udah mati rasa Dan kemeter banget Saya gak mau duduk Karena takut nanti gak bisa berdiri lagi Karena kram Saya senderan di batang pohon yang lumayan gede Sambil istirahatin kaki saya Dan disitu Temen saya mulai ngacau lagi Dia mulai bengong lagi Saya timpuk pake batu Biar dia sadar Bukannya sadar Dia malah mulai nunjuk lagi Ke arah hutan yang lumayan lebat Bang Ada cewek lagi liatin kita Sumpah Disitu saya kesel banget sama dia Gak usah ditunjuk baby Ntar aja lo cerita di base camp Akhirnya saya mutusin Buat lanjutin jalan lagi Biar si bang saat ini Gak tambah kumat Dua langkah saya jalan Saya baru inget Gak jauh dari tempat tadi Adalah tempat dimana saya Mimpi tentang si cewek Saya mulai maksain temen saya Buat terus jalan tanpa berik Karena jujur Badan saya udah mulai kerasa peku Jadi harus banyak bergerak Walau kaki rasanya mau hancur Biar gak kena hipo Dan Alhamdulillah gak nyampe dua jam Kita sampai di base camp dengan selamat Abis mandi dan ganti baju Saya ngobrol lah Sama si penjaga base camp Tentang kejadian kemarin Katanya emang kemarin Ada yang meninggal di desa Dan pendakian sempet ditutup Katanya juga pas itu Di puncak sindoro Kelihatan awan item banget Katanya biasanya Kalau udah kayak gitu Emang gak boleh lanjutin perjalanan Sama penghuninya Kalau tetap lanjut Khawatir malah hilang Udah banyak katanya Korban dari awan si item tadi Dia juga bersyukur Kita bisa balik lagi ke base camp Dengan selamat Perihal wanita berparas cantik tadi Kata si bapak Dia emang sering muncul Dalam situasi tertentu Mengingat sindoro ini Dijuluki gunung bidadari Atau apalah itu Saya lupa dia ngomong apa Pokoknya bidadari gitu deh Dia cuma ingetin Buat gak lanjutin perjalanan Dan tisu yang saya beli Di pasar tadi Pas saya cek di base camp Udah berubah Jadi 3 lembar daun Tapi yaudahlah Yang penting Kita turun dengan selamat Pesan moralnya Selalu ikuti feeling Patuhi peraturan Dan jangan bandel Kalau lagi di tempat orang Kalau hati kita bilang enggak Yaudah enggak Gak usah maksa Masih ada hari esok Cerita ini bukan untuk Menakut-nakuti kalian Ini cerita buat Dijadiin pelajaran Bahwa mereka Ada dan nyata Di sekitar kita Tugas kita adalah Tetap jaga sopan santun Karena kita enggak tahu Mereka bakal seneng Atau enggak Sama kehadiran kita Oke teman-teman Seperti itulah Akhir dari kisah ini Semoga apa yang sudah Saya sampaikan Dalam kisah ini Dapat dijadikan pelajaran Untuk kita semua Dan bagi teman-teman Yang baru berdabung Jangan lupa untuk Like, komen, share Serta subscribe channel ini Dan nantikan Kisah-kisah horror berikutnya Tetap di channel Radio Horror Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh